Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa ya Dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini Di kesempatan singkat ini Bung Pais akan bicara tentang Pragmatis politik yang ditunjukkan oleh PKS Sahabat-sahabat sekalian PKS di 2024 ini besar kan karena Ini salah satu faktor yang terpenting ya Bahwa itu gak bisa dihindari Bahwa rumput PKS itu sangat menyukai Dan menyenangin Anis Dan kita tahu di pilkada sebelumnya Juga udah memilih Anis dan terbukti menang Tetapi sekali lagi PKS ini adalah partai Yang menurut saya kurang pas Atau kurang menyadari dirinya Bahwa kader-kader mereka gak ada yang Boleh dikatakan secara popularitas ya Gak ada yang bisa menyentuh hati rakyat secara umum Di luar Apa? Kodi-kodi mereka Di luar Pelingkaran mereka aja Gak ada saya rasa Boleh ditunjukin satu nama Mungkin ya Gemal Albin Said itu anak muda yang sangat luar biasa Tetapi tetap harus dipoles Menjadi Terkesan dia Liberal atau terkesan dia bisa di-asset Oleh banyak pihak ya Mungkin satu-satunya Kader saat ini yang saya lihat Yang cukup dan sangat baik Yakni Albin Said itu ya Sahabat-sahabat sekalian ya Kita tahu ya Bahwa PKS sudah mengusung Anis ya Oke kita lanjut ya Bahwa Di Pilpres Sudah mengusung Anis ya Dan Kita tahu juga Pilkada DKI 2024 ini PKS linglung Sepertinya ya Karena selalu menyodorkan Apa namanya Kader-kadernya Yang tidak populis Sedangkan pemilu Harus Anda mempertimbangkan itu Populisnya itu Popularitasnya Atau bisa diterima Atau resisten yang rendah Kejelian orang-orang PKS ini Terlalu kaku Dalam memaknai Politik Sehingga banyak Mereka kalah Di dalam Pilkada-pilkada Penyelur Apalagi kita dengar Berita sepintas ya Bahwa Mungkin ada keseng di Apa Apa Bobi di Sumatera Utara Yang dukung ya Kalau tidak salah Tolong dikoreksi Dan puncaknya adalah Ketika PKS Masuk ke dalam KIP Plus Itu jelas ya Melukai hati rakyat Memilihnya Karena pragmatisme Yang paling utama Itu ditunjukkan Di situ Sekaligus PKS Mengukuhkan Sebagai partai Pragmatis Artinya Setelah berhitung Dengan cermat Akhirnya Dia harus memilih jalan Yang banyak Keuntungan Untuk partainya Karena Berpuasa Sudah terlalu lama ya Sama-sama sekalian PKS sudah salah Langkah ya Harusnya dia menunggu Keputusan MK Mungkin ya Tim intelijennya Kurang canggih Ya boleh konsultasi Sebenarnya Dengan Bo Paiz Sekali lagi Gak ada jalan lain Kecuali PKS Harus menjilat Ludah dia sendiri Harus mendukung Anis Tetapi Sekali lagi ya Mungkin disitu Ada transaksional Ketika dia masuk Kim Plus Bahwa Dia pun harus mendukung Pilkada Dan itu bisa-bisa saja terjadi Sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi Caimin PKB PKS Telah menunjukkan Pragmatis Dia di akhir-akhir Memulai dengan baik Tapi akhirnya tergoda Di ujung jalan Sehingga akhirnya Mungkin ya Sebagian besar hinaan Akan cemohan Akan jatuh ke mereka Dan Dia harus memperbaiki Itu dengan Jilat ludah dia sendiri Dan saya rasa Hari-hari Berat PKS Kedepannya itu Akan terlihat Karena Sekali lagi Pragmatisme Yang ditunjukkan Oleh Pengikut-pengikut Yang Ortodoks Apabila PKS ini kan Pengikutnya banyak Ortodoks Ortodoks Berarti kata Fanatik Dan apabila itu Ditunjukkan kepada Fanatik Maka elit-elitnya itu Dianggap telah melakukan Pengkhianatan Sehingga Para pengkhianat itu Menurut Pengikut-pengikut Ortodoks Dan Fanatik itu Harus dibegal Pada akhirnya Dan Mereka Pasti akan Kalah Thank you Politik Pragmatis Dari Bumpais Terima kasih Terima kasih